Pemirsa Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras Haris Azhar menilai semua unsur yang terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setia Novanto saat membahas perpanjangan kontrak PT. Freeport harus diperiksa. Selain Setia Novanto, unsur lain yang harus diperiksa adalah PT. Freeport Indonesia dan orang yang melaporkan kasus ini yakni Menteri ESDM Sudirman Said. Pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setia Novanto saat membahas perpanjangan kontrak PT. Freeport untuk meminta jatah saham kepada Freeport. Mendapatkan tanggapan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, tidak hanya setia yang diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR, namun unsur lain yang terkait dengan kasus ini juga harus menjalani pemeriksaan. Unsur lain yang harus diperiksa yakni PT. Freeport Indonesia. Menurut Haris, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU harus turun tangan untuk memeriksa perusahaan tambang milik Amerika tersebut. Kehadiran KPPU di sini penting untuk memastikan apakah bisnis yang dijalani Freeport melanggar hukum atau tidak. Selain Freeport, unsur lain yang juga harus diperiksa adalah orang yang melaporkan Setia Novanto ke MKD DPR, yakni Menteri SDM Sudirman Said. Haris mengungkapkan, aksi pelaporan yang dilakukan Sudirman harus dipertanyakan apakah murni untuk mengungkap kasus pencatutan ini, atau hanya untuk mengamankan posisinya, agar tidak dirisafol. Bahkan Haris mendukung pihak kepolisian juga ikut menyelidiki kasus ini, jika terbukti apa yang dilakukan Setia Novanto bermuatan pidana. Ada unsur pidana di sana, yang sepertinya sih memungkinkan untuk dilihat bahwa itu ada unsur pidananya. Yang kedua, Freeportnya juga harus diperiksa oleh KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Sudirman Said juga harus ditanya motifnya apa dia membongkar. Kalau misalnya pencatutan nama itu tidak kuat, terbukti, jadi motifnya dia juga, jadi semuanya harus diperiksa gitu. Jangan sampai dia hanya mencari popularitas untuk mengamankan dirinya dari resafol kan juga. Terus mau seolah-olah nih, apa namanya, membongkar sesuatu yang menyelamatkan presiden. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.